Ada yang sekolah minggu Saya tidak tahu persis kelompok mana Tetapi mereka mengatas namakan warga Islam Banyuanyar Sementara itu dari data yang dihimpun tribunsolo.com Kejadian pemasangan sepanduk penolakan terjadi saat rumah itu digunakan Ibadah anak-anak sekolah minggu Wow Salam saudara-saudara berjumpa dengan saya Dan di Tariu Pasar Ibu Apa kabar kita semua? Saya percaya kita semua baik-baik saja Karena Tuhan kita pengen kita diberkati dengan melimpah-limpah selalu Puji Tuhan saudara-saudara pada hari ini Kembali lagi menggoncangkan suatu tempat ya Bagaimana saudaraku selama ini kita melihat gereja-gereja di segel Ditutup Dan pelarangan-pelarangan ibadah terjadi di kota demi kota Tetapi hari ini berbeda Ini kejadiannya di kota Solo ya Yang tidak jauh dari tempat Bapak Gibran ya saudaraku ya Dan ini berbeda Ini tentang penutupan ataupun penyegilan sekolah minggu anak ya Saudaraku kasih Tuhan dan Gibran Bapak Gibran langsung turun tangan saudaraku ya Mencobot semua penyegilan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ya Saudaraku mari kita simak dulu video cuplikan berikut ini News.com menulis begini Rumah ibadah di Solo di segel warga Gibran langsung ke lokasi dan copot sepanduk penolakan Senin 19 Juni 2023 jam 15.36 waktu Indonesia Barat Laporan wartawan Tribun Solo.com Andreas Chris Pebrianto Nugroho Tribun.com Sebuah rumah di Solo Jawa Tengah di segel Karena dijadikan tempat ibadah sejumlah jemaat dari GKJ Nusukan Minggu 18 bulan 6 2023 Jadi sahabat ternyata hari Minggu kemarin ada dua ya penolakan tempat beribadah Satu di Bekasi itu video yang baru saya upload Satu lagi di Solo sahabat jemaat GKJ ya Lokasi rumah yang di segel berada di RT 03 RW 01 Banyuanyar Solo atau hanya berjarak 1,7 km dari rumah wali kota Solo Wow tidak jauh dari rumah bapak wali kota ya Gibran Raka Buming Raka di Kelurahan Sumber Bahkan rumah tersebut sempat ditempeles panduk bertuliskan kalimat penolakan Menanggapi laporan ini Gibran turun langsung ke lokasi rumah yang di segel Gibran dan sejumlah jajaran termasuk kepolisian Polo Resta Surakarta Sempat mendatangi lokasi pada Senin 19 bulan 6 2023 pagi tadi Bariki tak rampung ke Habis ini saya selesaikan Aku kan Wes Kondo Saya sudah bilang Tadi pagi saya kesana dulu Ujar Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Ia juga menambahkan bahwa Spanduk penolakan penggunaan rumah ibadah sebagai tempat ibadah itu pun langsung dicopot oleh Gibran Langsung dicopot tambahnya Gibran yang juga menemui pengurus gereja Menyarankan untuk segera melengkapi izin terkait pendirian gereja di lokasi tersebut Saya sarankan untuk segera melengkapi izin-izinnya ya Setelah saya cek belum lengkap terangnya Sementara itu EP salah satu pengurus gereja yang datang ke Balai Kota Menemui Gibran sempat menceritakan kronologi kejadian pada hari Minggu pagi kemarin Itu hanya Saya tidak tahu persis kelompok mana Tetapi mereka mengatasnamakan warga Islam Banyuanyar Intinya mereka hanya ingin memasang spanduk Yang intinya Mengatakan bahwa mereka menolak pengalihan rumah pribadi menjadi tempat ibadah Hanya itu terang EP saat ditemui di Balai Kota Solo Ia menambahkan bahwa penurunan spanduk penolakan sudah diturunkan sejak kemarin Tetapi kemarin sudah selesai karena ada ormas yang ikut mendampingi Sehingga yang menolongkan spanduk itu adalah mereka sendiri imbuhnya Dirinya menambahkan ada kesalahpahaman saja Bahwa rumah kediaman dari salah satu warga disana bukan untuk dijadikan bangunan gereja Jadi jelas sahabat ya Rumah itu bukan untuk dijadikan bangunan gereja Ya mungkin warga yang mengatasnamakan Islam tadi itu Mendengar ada doa, ada kebaktian gitu ya Pada anak-anak dikira mereka gereja gitu ya Namanya juga orang berdoa sahabat Kesalahpahaman saja memang ada rencana pembangunan gereja Tetapi tidak seperti itu Pungkasnya Sementara itu dari data yang himpun tribun solo.com Kejadian pemasangan spanduk penolakan terjadi Saat rumah digunakan ibadah anak-anak sekolah minggu Ya luar biasa ya Ternyata rumah itu hanya tempat ibadah sekolah minggu sahabat Jadi kemungkinan nih mereka sudah punya gereja ya Karena kita tahu gereja kesukuan ini Rata-rata punya gereja sendiri Sudah punya bangunan sendiri Mungkin di gereja tersebut Tidak muat lagi Untuk ibadah anak sekolah minggu Makanya Dialihkan ke rumah sahabat Itu pun diprotes Masa ya anak sekolah minggu Mau beribadah diprotes Ada-ada aja Ya sahabat yang terkasih Baik kita dengar pernyataan dari Bapak Wali Kota Solo Bapak Gibran Dalam video Ini Ada yang Sekolah minggu Sekelompok orang memprotes penggunaan sebuah rumah di Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah sebagai tempat ibadah Diduga penolakan ini terjadi karena masalah perizinan Terkait masalah tersebut Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka langsung turun tangan Gibran bersama sejumlah aparat kepolisian mendatangi lokasi pada Senin 9 Juni pagi Pihaknya langsung mencopot spanduk berisi penolakan rumah warga sebagai tempat ibadah Selanjutnya, Gibran menemui pengurus gereja untuk mencari tahu duduk perkara Ternyata, izin pendirian gereja di lokasi tersebut belum lengkap Putra sulung Presiden Jokowi itu pun langsung menyarankan agar pengurus segera melengkapi izin Hal ini bertujuan agar umat bisa menyelenggarakan ibadah dengan tenang Sementara itu, menurut Ketua RT Setempat, Supodo mengatakan Rumah yang dipersoalkan adalah milik Mendiang Bah Mitro Rumah tersebut sudah digunakan sebagai tempat ibadah oleh umat Kristen sejak 1980 Namun, ibadah sempat terhenti pada tahun 2003 Lantaran ada protes dari salah satu ormas keagamaan Menurut Supodo, pihak gereja sempat mengajukan izin pendirian gereja di sekitar rumah Bah Mitro pada tahun 2004 Sayangnya, perizinan itu gagal karena ada sejumlah kendala berkas Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya Ya, saudara-saudara, itulah video cuplikannya ya, saudara ku kasih Tuhan Ya, itulah yang sedang terjadi bagi negara kita Indonesia Yang mana para oknum-oknum, para kadron Mereka masih berkeliaran ya Mereka tidak bosan-bosan ya, saudara ku ya Mereka tidak pernah capek dalam mau menutup ibadah orang Kristen Ataupun mengganggu ibadah Kristen ya Kalau kita lihat, saudara ku penutupan itu Ataupun gangguan beribadah kepada pihak Kristen itu sangat berturuk-turuk terjadi Bahkan dalam tahun itu, saudara ku kasih Tuhan Sering sekali terjadi ya Gangguan, pelarangan, penutupan, penyegilan gereja Saudara ku kasih Tuhan, mereka tidak capek-capek Saya tidak tahu apa yang menyebabkan mereka demikian Apakah mereka berpikir apa yang mereka perbuat itu berkenan di hadapan Allah Saya katakan kepada kita semua Hai manusia, apapun agamamu Apapun sukumu Apapun rasmu Kalau yang engkau kerjakan adalah tidak berkenan di hadapan Tuhan Yang engkau kerjakan adalah merugikan orang Yang engkau kerjakan adalah mengganggu orang Ya, menyakiti orang Apa yang engkau kerjakan itu Itu bukan berasal daripada Tuhan Dengar baik Firman Tuhan katakan begini Jangan engkau katakan aku punya Allah Jangan engkau katakan aku ini anak Tuhan Ya, tetapi kalau yang engkau kerjakan adalah Untuk membunuh orang-orang Kristen Untuk membinasakan orang-orang Kristen Maka itu bukan perbuatan Tuhan Bukan perbuatan Allah Bukan perbuatan sang pencipta Tetapi itu perbuatan yang berasal dari setan Bertobatlah, saudara ku Saya menyarankan kepada kita Ya, supaya mari kita bersatu Di negara bangsa kita Indonesia Jangan kita saling iri satu sama lain Ya, saudara ku Mari kita saling hidup berdampingan satu sama lain Kita harus ingat di negara kita Indonesia Ada namanya Bineka Tunggal Ika Walau kita berbeda-beda Tapi mari kita tetap satu jua Untuk membangun bangsa ini Saudara ku Saudara tidak akan untung apa-apa Kalau saudara mengganggu ibadah Kristen Saudara tidak akan menjadi orang yang bisa masuk surga Kalau saudara mengganggu ibadah Kristen Tetapi justru Itu perbuatan yang mencelah nama Tuhan Alamu Saudara ku Orang yang menyebut dirinya anak Tuhan Orang yang menyebut dirinya adalah Mengenal Tuhan Hendaklah mereka melakukan kebenaran Ya Bukan setiap orang berseru-seru kepada aku Tuhan, Tuhan Allah Allah Akan masuk ke dalam kerajaan Allah Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan Apa itu kehendak Tuhan? Tentunya mengasihi itu kehendak Tuhan Apa itu kehendak Tuhan? Tentunya Saling peduli satu sama lain Saling membangun satu sama lain Itulah kehendak Tuhan Saudara ku Apa yang diluar daripada itu Itu berasal daripada setan Saudara ku Mari Saya mohonkan kepada Bapak Presiden Bapak Kapolri Supaya SKB 2 Menteri itu dihapuskan Karena itu jalan bagi Para oknum-oknum tertentu Akan mengganggu orang-orang Kristen beribadah Untuk Melarang orang-orang Kristen beribadah Untuk menutup Menyegel gereja orang-orang Kristen Ya Itu akan menjadi jalan bagi mereka Kami mohon Sebagai rakyat Indonesia Khususnya kami yang bergama Hapuskan SKB 2 Menteri Supaya tidak ada lagi Oknum-oknum Yang mengatasnamakan SKB 2 Menteri Ya saudara-saudara Supaya tidak ada lagi terjadi pelarangan Gangguan Ibadah kepada orang Kristen Dari oknum-oknum tertentu Ya saudara-saudara Itulah doa kita Ya puji Tuhan Kita berdoa Tidak ada lagi seperti ini ya Kita berdoa di negara Indonesia kita Tidak ini-ini saja yang terjadi Pelarangan Gangguan Tidak ini saja Mari kita doakan Saudara-saudara ya Semoga pemerintah Bapak Kapolri Melihat video cuplikan ini Saya penelitari Bapak Kapolri Tuhan Yesus berkati Salam